intro 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 Halo Bro seperti biasa kalau sedang musim hujan biasanya akan banyak laron-laron yang keluar kita akan cari tempatnya yang baik mereka menemukan mengek inilah proses keluarnya siratu rayap alias laron ini ada satu yang bulunya tidak sempurna tidak bisa terbang selamat menikmati lihatlah disini banyak sekali lubang-lubang yang tempat keluarnya laron-laron ini biasanya ini dulunya pekas rumpun bambu sehingga di bawahnya itu banyak pekas-pekas bambu yang sudah kering dan dijadikan sebagai sarang rayap banyak sekali sini lubang-lubang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada ibu-ibu yang lagi nyari laron biasanya dimasukkan ke dalam ember yang sudah dikasih air katanya buat ayam tapi kalau banyak juga bisa digoreng dimakan dibikin rempeyek juga enak itu suaminya papa kardi seorang tukang serba bisa bisa tukang batu bisa juga tukang kayu jadi biasanya kalau sudah keluar laron begini beberapa hari kemudian akan tumbuh jamur di dekat lubang laron namanya kalau penduduk disini menamainya jamur siung ada siung barat ada juga siung kideng kalau siung kideng warnanya agak merah-merahan seperti punggung kideng ini jenis-jenis laron ini biasanya keluar pada pagi hari atau pada malam hari setelah mahrib ini paling proses keluarnya berlangsung sekira-kira satu jam setelah itu akan berhenti dan rayap-rayap akan masuk kembali ke dalam lubangnya ini adalah rayap-rayap biasa yang kecil-kecil ini yang besar kepalanya besar disebut rayap rajurit ini kepalanya ada capitnya yang digunakan untuk alat perdahanan diri lumayan galak ini capit atau rahang pada kepalanya ini bisa melukai manusia juga biasanya digunakan untuk melindungi sarangnya dari gangguan hewan lain ini dari ratusan ribu laron yang keluar biasanya yang bertahan hidup hanya puluhan ekor saja ini laron ini jenisnya cantan dan betina nanti yang kalau sudah cocok ada yang sepasang itu akan terjadi perkawinan dan akan membuat sarang baru dan membuat kerajaan rayap yang baru dan membuat kerajaan rayap yang baru dan membuat kerajaan rayap yang baru tapi sepertinya ini masih satu kerajaan jadi pusatnya ada di dalam tanah ini terus dibuat beberapa jalur sekaligus untuk tempat keluarnya rayap eh keluarnya laron ada kadal juga yang sedang mencicipi laron langsung dari lubangnya ini dia kadal ya ini kadal langsung menunggu laron langsung menunggu laron di depan lubangnya begitu keluar langsung di caploknya kayaknya dia sudah gebal sama gigitan rayap-rayap prajurit yang laron ini adalah santapan lezat bagi beberapa jenis reptil seperti cecak, kadal, terus ayam juga sangat suka makan laron ayam terus ada manusia tapi manusia juga suka makan laron ya selain itu yang suka makan laron lagi yaitu sejenis kelelawar terus walet, burung walet jangan lupa ikan nah ini bagi para mancing mania kalau musim laron rezeki nih dapat umpan gratisan ini ikan-ikan di sungai sangat senang bila diberi makan laron dijamin banyak dapat ikan babonan wow ini semakin siang laron yang keluar semakin banyak kalau tadi sekali keluar beberapa ekor saja ini langsung puluhan sepertinya sedang mengejar waktu ini ini kita intip kadal lagi yang lagi makan laron warna kadal wah asik rupanya hari ini sudah menjadi sedang terjadi pesta makan laron rupanya hari ini sudah menjadi sedang terjadi pesta makan laron hehehe buat makhluk-makhluk predator yang ada di sekitarnya ini ada ayam ada juga entuk atau bebek ustadi kadal ada cicak rame-rame berburu laron lumayan lumayan ngirit detak satu hari ini tadi lubang yang habis dioprakabrik sama kadal ternyata mungkin kadalnya sudah kenyang dan sudah melarikan diri nah inilah kehidupan di dasa kita di pagi hari pada waktu musim hujan ini musimnya laron keluar belakang saya banyak sekali laron tinggal kita menunggu beberapa hari lagi nanti di lubang-lubang yang situ yang tadi banyak laronnya akan kita cari jamur siung jadanya numbuh disitu eh demikian salam laron 62 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih